Saat menjawab pertanyaan hakim, Nurdin mengaku, pernah menduduki jabatan Presiden Direktur di perusahaan. Setiap bulan, ia mendapatkan 50 ribu dolar, jika dikonversi antara 600 juta hingga 700 juta rupiah. Nurdin Abdullah yang cukup besar, berasal dari dana operasional sebagai gubernur, 340 juta rupiah per bulan. Ada juga, gaji sebagai dosen, 8 juta rupiah per bulan. Nurdin, juga diketahui, rata-rata mendapat 150 juta rupiah per bulan. Uang itu adalah honornya sebagai pembicara, pada sejumlah kegiatan. Sementara, untuk biaya perjalanan dinas, atau SPPD, sebesar, 90 juta rupiah per bulan. Fantastis, pendapatan Bapak sebulan, sama dengan kredit pegawai golongan 3, selama 10 tahun. KPK, kecewa dengan Nurdin Abdullah, gaji ratusan juta, tapi masih terima duit pengusaha. Selain Bung Hatta Anti-Corruption Award, BHA CA, Nurdin Abdullah, ternyata pernah diganjar penghargaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. KPK memberikan, surat apresiasi, karena Nurdin, pernah melaporkan soal gratifikasi ke KPK. Surat itu, kemudian ditarik kembali oleh KPK, ketika Nurdin Abdullah jadi tersangka kasus korupsi. Jaksa penuntut umum KPK, Asri Irwan mengaku, Nurdin pada tahun 2019, pernah melaporkan soal kasus gratifikasi, kepada KPK. Saat itu, ia melaporkan soal karangan bunga, di pernikahan anaknya, senilai 50 juta rupiah. Nurdin Abdullah, juga beberapa kali diundang KPK, sebagai pembicara pada hari anti-korupsi. Dulu, ia dianggap sebagai kepala daerah, paling berintegritas di Indonesia, karena tata pengelola keuangannya selama menjabat dianggap bagus. Tapi dalam fakta persidangan, sangat kontradiktif. Kenapa? Mestinya dia kelola pemerintahan dengan baik, tapi faktanya tidak, kata Asri, di pengadilan negeri Makassar. Proyek penunjukan langsung, salah satu fakta persidangan yang terungkap, kata Asri, Nurdin Abdullah, minta Sari Puji Astuti, untuk mengurus proyek penunjukan langsung. Proyek penunjukan langsung ini, keuntungannya dikumpulkan. Kemudian dibagikan, ke protokol, ajudan, pekerja taman, tukang masak dan lainnya, di rumah jabatan. Di satu sisi, Nurdin Abdullah mengaku, selalu mewanti waenti Sari, agar tidak main proyek. Padahal, Nurdin ini selalu mewanti waenti anggotanya, supaya jangan tergoda, jangan terima fi. Di satu sisi, malah mengajak anggotanya, untuk menerima, ujar Asri. Padahal, kata Asri, biaya operasional Nurdin Abdullah sebagai gubernur sangat besar. Belum lagi pendapatan lainnya, uang itu bisa dibagikan Nurdin ke pengawal, ataupun orang yang bekerja dengan dia. Atau meminta Biro Umum untuk menganggarkan. Karena nama mereka terdaftar sebagai tenaga honorer. Atau, pakai saja uang kamu. Coba lihat gajinya, insentifnya. Kenapa harus menunggu pengusaha, tukasnya. KPK kecewa, surat apresiasi itu, kemudian dicabut KPK. Kata Asri, komisi anti rasuah kecewa, karangan bunga saja dilaporkan, sementara pemberian uang, bahkan dalam bentuk dolar dari pengusaha, tidak dilaporkan. Bapak kan kepala daerah berprestasi, pernah diundang bicara oleh KPK. Satu-satunya gubernur di Indonesia, Bapak juga sahabat sama KPK, ada Bu Linda, ada Pak Coki. Tapi kenapa terima sesuatu dari pengusaha tidak dilaporkan, tanya Asri. Sementara, Nurdin Abdullah mengaku, uang yang diterima dari pengusaha, dianggapnya sebagai bantuan, bukan untuk pribadi. Sehingga, ia tak perlu melaporkan hal tersebut. Sebenarnya, pemahaman saya, karena itu merupakan bantuan. Saya pikirnya sumbangan. Kalau untuk pribadi saya, tentu saya laporkan, jawab Nurdin Abdullah. Saat menjawab pertanyaan hakim, Nurdin mengaku, pernah menduduki jabatan presiden direktur, di perusahaan. Setiap bulan, ia mendapatkan 50 ribu dolar, jika dikonversi antara 600 juta, hingga 700 juta rupiah. Tapi sekarang tidak lagi, karena sudah tidak direksi, kata Nurdin Abdullah. Pendapatan Nurdin Abdullah yang cukup besar, berasal dari dana operasional sebagai gubernur, 340 juta rupiah per bulan. Ada juga, gaji sebagai dosen, 8 juta rupiah per bulan. Nurdin, juga diketahui, rata-rata mendapat 150 juta rupiah per bulan. Uang itu adalah honornya sebagai pembicara, pada sejumlah kegiatan. Sementara, untuk biaya perjalanan dinas, atau SPPD, sebesar, 90 juta rupiah per bulan. Fantastis, pendapatan Bapak sebulan, sama dengan kredit pegawai golongan 3, selama 10 tahun. Keren. Sementara, Sementara, Terima kasih.